Nah, tadi kita sudah belajar zat, sekarang kita belajar perubahannya. Secara perubahan kita juga bisa definisikan dua, perubahan fisis, proses-proses fisis. Perubahan yang terjadi tanpa merubah komposisi zat. Contohnya apa? Contohnya kita mempunyai air. Secara kimia zatnya ada dua. Zatnya dalam bentuk padat, es. Kemudian kita panaskan, es tadi mencair. Komposisinya apa? Masih ada dua juga. Kemudian kita panaskan lagi sampai air tadi menguap, menjadi uap air. Komposisinya apa? Adua. Jadi perubahan yang tidak merubah. Apa ini perubahannya? Perubahan yang terjadi tanpa merubah komposisi zat. Komposisinya sama ini Adua. Yang di sisi lain ada perubahan kimia. Perubahan zat yang disertai perubahan komposisi kimia. Misalkan saya memiliki gas hidrogen di sini Adua. Kemudian kita bakar dengan oksigen. Menghasilkan uap air. Ini oksigen, ini hidrogen. Menghasilkan uap air. Awalnya hidrogen dan oksigen, hasil akhirnya uap air. Maka proses pembakaran ini merupakan salah satu proses kimia. Gas hidrogen terbakar dalam oksigen menjadi uap air. Uap air tidak dapat dikembalikan lagi menjadi hidrogen dengan proses fisis. Misalnya didinginkan. Tidak bisa. Atau dipanaskan. Tapi kalau di sini bisa. Kita bisa kembalikan lagi menjadi es. Dengan didinginkan saja. Jadi ada dua perubahan fisis, perubahan kimia. Oke, contohnya ini. Sebuah zat mula-mula pada kondisi A. Kemudian mengalami perubahan menjadi B, C, dan D. Mana yang merupakan perubahan fisis? Mana yang merupakan perubahan kimia? Dan mengapa? Mungkin yang C itu perubahan fisis, Pak. Kenapa? Karena ya... Eh, yang B ketahui, Pak. Yang B perubahan fisis karena sejenis mungkin ya. Karena? Sejenis itu, Pak. Sejenis apanya? Apa itu ya? Zatnya? Molekulnya itu ya? Kok sejenis? Mana yang A? Kayaknya A-nya merah hijau. Merah hijau. Merah hijau semua. Yang B jadi merah-merah dan hijau hijau. Ujian menjawab, Pak. Iya. Kalau menurut saya yang perubahan fisis itu dari A ke C, terus ke D. Untuk perubahan kimiawi itu dari A ke B, Pak. Oke. Ini kimiawi, ya. Oke. Terus. Oke, tadi ini oke. Maka kita lihat di sini. Awalnya apa? Awalnya kan merah, molekulnya merah dan hijau, ya. Jadi ada dua molekul, merah dan hijau. Kemudian berubah menjadi merah-merah dan hijau-hijau. Kira-kira kimiawi atau fisikanya? Kimia, Pak. Kimia, ya. Kimia, Pak. Oke. Sebenarnya yang A menjadi B, ini sudah confirm kita kimiawi. Yang fisis. Kalau representasi ini sepertinya cairan, ya, ini, ya. Kalau menurut saya, yang fisis itu, Pak, dari A ke C, kemudian ke D. Kenapa harus ke C, dong? Oh. Ini kan berubah. Berarti dari yang A ke C juga kimiawi, Pak. Seperti ini menjadi pisah. Ini contohnya, HCl menjadi H dan Cl. Ini misalnya, dua HCl menjadi H2 dan Cl2, ya. Kan kimiawi, ya. Kalau yang fisis, nah, contohnya ini. Karena dia tidak merubah struktur molekulnya, ya. Ini menjadi gas. Misalnya ini H, B, R, cair. Ini menjadi H, B, R, gas, ya. Karena sama, kan? Merah dan hijau, ini juga merah dan hijau. Yang berbeda hanya state-nya. Yang satu gas, yang satu cair. Bisa dipahami, ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, nah, untuk mengetahui seperti apa sih representasi zat secara saintifik, kita gunakan namanya model atom. Para ilmuwan memodilkan zat itu. Terdiri dari apa sih sebenarnya? Apa zat itu apa? Bagian yang kecil. Pertama, kita pakai model atom Dalton. Dalton berpendapat bahwa unsur atas partikel yang sangat kecil. Soalnya yang kecilnya tidak bisa dibagi lagi. Itu sudah paling kecilnya. Disebut dengan atom. Atom untuk unsur yang sama, bersifat identik. Misalnya unsur X, unsur apa contohnya. Juga saya, ini unsur hidrogen. Atomnya sama. Atom hidrogen satu, hidrogen dua, hidrogen tiga, hidrogen empat. Ini sama. Kurahnya sama, bentuknya sama, mungkin beratnya sama. Ini juga sama. Untuk atom oksigen. Atom satu, atom dua, atom tiga. Ini sama. Identik. Tetapi atom satu dan atom dua berbeda. Ini membeda. Memiliki sifat yang berbeda. Atom dari unsur berbeda. Sifat yang berbeda. Senyawa tersusun atas atom-atom dari unsur yang berbeda dengan rasio tertentu. Misalnya, dua atom hidrogen bergabung dengan satu atom hidrogen. Oksigen dia menjadi satu. Senyawa H2. Misalnya seperti itu. Reaksi kimia hanya melibatkan penggabungan. Pemisahan atau penata ulangan atom. Tidak melibatkan penciptaan atau pengusahaan atom. Ini kita sebut sebagai hukum konservasi. Masang konservasi. Artinya atom dalam sebuah reaksi kimia terkonservasi. Awalnya ada sepuluh. Ini misalnya awalnya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, empat, sembilan, sepuluh, satu, dua, tiga, empat, lima. Ada enam belas atom hidrogen. Dan delapan atom oksigen. Akhirnya juga ada. Ini delapan molekul H2O. Tapi kalau kita hitung oksigennya juga ada delapan. Ada delapan O dan enam belas. Jadi sama. Atau tidak dimusnahkan atau tidak dicimpakan dalam sebuah reaksi kimia. Dia hanya digabung atau dipisah atau ditatapun. Tetapi 1906 ini ada eksperimen baru oleh Pak Thompson. J.J. Thompson diketahui bahwa waktu itu sangat marah dengan sinar X. Ini salah satu cara untuk membuat sinar X. Kita memiliki berkas cahaya. Kita mempunyai Kathoda dan Anoda. Kathoda dibungkan dengan negatif. Anoda dengan positif. Ketika ini pabung. Tabungnya ini pabung dan tegangannya tinggi. Ternyata diamati ada sebuah sinar yang muncul dari Kathoda menuju Anoda. Kita sebut sebagai sinar Kathoda. Maka tabung ini kita sebut sebagai tabung sinar Kathoda. Kathod Redube. CRT. Ini TV-TV jaman kakek nenek Anda mungkin ya. Yang belakangnya masih sebegini. Atau komputer waktu jaman Anda TK. Atau TK sudah komputernya bagus. Yang sudah monitornya seperti itu. Ini kan belakangnya ada CRT monitor. Nah ternyata sinar Kathoda tadi bersifat dapat dibelokkan oleh medan listrik. Kita punya medan listrik positif dan negatif. Kalau tidak dinyalakan seperti ini. Tapi kalau kita nyalakan misalnya yang atas menjadi positif. Yang bawah menjadi negatif. Dia akan bergerak seperti ini. Ini dibelokkan ke atas. Kita belajar di fisika dasar dua. Sesuatu yang tertarik oleh positif dan tertolak oleh negatif. Dia bermuatan apa? Negatif. Bermuatan negatif. Tadi tabung sinar Kathoda ini bermuatan negatif. Dia juga dibelokkan oleh medan Magnet. Oleh Gengel Lorenz. Nanti kita akan bacak di fisika dasar dua. Yang agak belakang. Hal ini menunjukkan bahwa berkas sinar tersebut berluatan negatif. Dan ternyata semua jenis unsur bisa. Misalnya saya pakai Kathodanya dari besi. Kalau menurut Atom kan besi dari Atom-Besi. Kemudian kita pakai tembaga. Kemudian kita pakai emas. Ternyata semuanya bisa. Semua jenis berbagai macam unsur dipakai ini bisa. Artinya menunjukkan apa itu? Menunjukkan bahwa benda tadi. Benda yang bermuatan negatif tadi. Ini ada di semua jenis Atom. Terdapat di semua jenis Atom. Semua jenis Atom pasti mempunyai benda negatif. Ini kita beri nama dengan elektron. Pak Thomson diberi nama elektron. Dari situ kita belum tahu muatannya berapa. Masanya berapa. Karena terbatas. Kita hanya tahu bahwa dari elektrostatis ini kita bisa. Dan jari-jari lengkungannya. Kita bisa hitung emper eras. Rasio dari masa terhadap muat. Nanti kita belajar. Kira-kira besarnya adalah 1,76 x 10 11 pulum per kilogram. Rasio dari e per m. Selanjutnya ditambah oleh hasil eksperimen dari Om Miliken. Dia mengobservasi gerak tetesan minyak. Nanti Anda akan eksperimen ini di fisika dasar dua atau modern dasar dua. Ini intinya apa? Ini terdiri dari sebuah pelat. Positif, negatif. Tadi kita sudah tahu ya bahwa ada partikel bermuatan negatif. Dari pelatang luka. Kemudian milikan memiliki sebuah sprayer disini. Sama seperti yang Anda gunakan parfum sekarang. Isi minyak. Minyak tadi disemburkan. Jadi partikel-partikel yang kecil. Aurosol. Bagian dari tetesan minyak tersebut masuk ke dalam looper. Disini ini jatuh. Jatuh. Pelatnya ini diberi memuatan positif yang atas, yang bawah. Kemudian kita tembak partikel tadi dengan sinar X untuk menghasilkan memuatan negatif. Jadi kalau ada partikel minyak yang bermuatan negatif disini. Di atas ada positif. Di bawah ada negatif dia akan mendapat gaya kemana? Atas. Listrik. F. E sama dengan. Q. Besarnya muatan. Kalikan. Medan listrik antara kedua ini. Medan listrik akan arahnya ke atas nih. E keluar dari positif masih mendapat ke bawah. Maka elektron akan mendapatkan gaya ke atas. Ini bisa diamati oleh sini. Kira-kira elektron ketika gaya ke atas sama dengan gaya gravitasi. F. E sama dengan FG. Maka sigma F sama dengan 0. Apa yang tersedia pada benda? Dia akan apa? Bisikat dasar 1. Ayo, jangan lupa. Jika sigma F sama dengan 0, kemungkinannya ada 2. Tidak. Diam atau konstan. Iya. Tidak diam atau diam bergerak dengan F. Milikan ini mengobservasi untuk tetesan-tetesan minyak mana saja yang diam atau yang bergerak dengan kecepatan konstan. Dan di situ dia bisa melihat tadi Thompson sudah menemukan ya. Rasio muatan-muatannya ini adalah segini. Oke. Ada di sini. Milikan bisa menghitung kira-kira bentuknya kan bulat. Kita tahu kurannya berapa. Radiusnya berapa. Kita tahu densitasnya berapa. Kita bisa tahu masanya berapa. Masa berapa saja sih yang bisa yang bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi ada banyak variasi. Bisa masa besar dengan elektronya banyak. Atau bisa bulat-bulatnya kecil dengan elektron kecil. Jadi kan mencatat semua jenis possibility. Jadi rasio M per E yang sama. Jadi kita gunakan pendekatan matematis namanya kelipatan terkecil. KPK ya. Kepandangnya apa KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil. Jadi misalnya dia menemukan oh ada nilai 15, 12, 3, 6, 9. Berarti ini kan kelipatan persekutuan terkecilnya ada 3 atau 1 ya. Ada 2 misalnya. Kelipatan persekutuan terkecilnya kan 1. Nah ini juga sama. Dengan prinsip yang sama dia bisa menentukan bahwa kelipatan persekutuan terkecil dari muatan listrik ini adalah besarnya 1,62 x 10 bakat minus 19. Jadi komplitlah ini menjadi elektron. Elektron muatannya sebiang. Karena kita sudah tahu E per M maka masanya juga bisa dihitung ya. Masanya menjadi 9,11 x 10 bakat minus 31. Bukan elektron. bahwa partikel negatif ini terdapat di semua jenis atom. Kalau demikian model atom-dleton perlu kita revisi. Menurut atom kan tidak bisa dipisah lagi. Cuma budatan. Itu saja seperti bola. Maka muncul model atom- atom-son. Model atom-son atom memiliki elektron. Jadi elektron tadi terdapat pada semua. Yang kedua adalah atom bersifat netral. Artinya tidak berbuatan secara berumah. Ini memberikan deduksi bahwa atom ini terdapat sebuah bola yang memuatan positif. Kemudian dinetralkan oleh partikel-partikel elektron yang memuatan negatif menempel di atom tersebut. Ini menjadi model atom tongsor. Dimana atom dapat diilustrasikan seperti bola dengan muatan positif yang tersebar merah. Dan elektron-elektron bermuatan negatif menempel pada bola tersebut. Seperti undi-undi. Undi-undi ada wijennya. Model atom undi-undi. Ini model tongsor. Sama lagi berdasarkan eksperimen yang lain Rutherford 1910 ada eksperimen terkait Rutherford menembaki lempengan tipis emas. Sangat tipisnya. Sehingga kita bisa ibaratkan mungkin cuma beberapa lapisan dibombardir dengan partikel alfa. Menunjukkan bahwa sebagian besar partikel menembus lembaran emas. Sebagian besar menembus saja yang tidak sebagian kecil dibelokkan. Ini ada yang dibelokkan. Sedikit berbelok. Sebagian besar lurus. Sebagian besar ini lurus. Sebagian kecil dibelokkan. Dan sangat sedikit sekali ada bahkan ada partikel yang dipantulkan. saking kagetnya Rutherford waktu itu bilang bahwa ibaratnya dia menembakkan peluru ke dalam selembar kertas kemudian peluru itu berbalik memantul. Nah disini ada beberapa hal yang tidak match dengan model atom Thomson. Kalau menurut Thomson adalah sebuah bola sejal maka harusnya sebagian besar artikel alpha tersebut akan minimal dibelokkan. Tapi ini terletak sebagian besar tembus seolah-olah tidak ada apa. Nah yang kedua adalah yang dipantulkan ini. Ada sesuatu ketika kita memantul sesuatu yang memantul kembali ke kita ketika apa? saya melimparkan kelereng atau bola kasti ke selembar kertas kira-kira kertasnya bolong tidak? Perluban kalau saya limparkan bola kasti tadi ke kaca kira-kira menang mana? Limparnya dengan keras. Bola kasti juga kacanya pecah. Kapan bola kasti itu akan berbalik memantul? izin menjawab Pak? Ya silahkan. Mungkin saat permukaan yang akan dilempar itu kayak keras gitu Pak misalnya kayak tembok itu akan memantul lagi ke kita. jadi harus sesuatu yang keras masif sesuatu yang berat masanya besar jadi baru akan memantul terima kasih jawabannya insightnya ya jadi ada dua hal satu adalah pasti ada sebagian kecil di dalam atom itu yang sangat keras sangat partikel apa kembali menunjukkan bahwa sebagian besar atom dari eksperimen tadi Rutherford berkesimpulan bahwa sebagian besar atom itu ruang kosong tidak ada apa ini menjawab mengapa sebagian besar partikel yang ditembakkan bisa menembus tanpa dipelokan dan ada sebagian kecil sangat kecil saja yang kita sebut berada di inti atom pusat atom ada partikel yang sangat mampat sangat masif sehingga bisa membelokkan memantulkan amunisi yang kita timpakan jadi Rutherford di sini menyebutkan sebagai inti atom nukleus jadi perlu direvisi model atom Rutherford tadi yang pula undi-undi emak model atom Tomsol jadi Rutherford berdasarkan fakta-fakta percobaan tadi rupus model atom dimana sebagian besar ruang atom adalah ruang kosong ini menjawab kenapa sebagian besar partikel menembus foil muatan positif pada atom tadi yang Daltor bilang ini muatan positif semua hanya sebagian kecil saja di pusat atom yang berhasil partikel yang sangat mampat jadi menurut Rutherford ini bagian positifnya merata di semua sepanjang bulan tapi direvisi oleh Rutherford bahwa ini terkonsentrasi hanya pada bagian kecil saja yang kita sebut sebagai inti atom ada inti atom kita beri nama proton ini menjawab observasi terkait pembelokan dan pemantulan partikel di belokan kenapa? karena partikel apa berbuatan positif kemudian inti atom juga seharusnya berbuatan positif sehingga positif juga positif ketika berdekatan akan di belokan kita sebut sebagai proton masa proton diperoleh sebesar mp 1,6 sekian sekian kali 10 minus 27 kira-kira 2000 kali masa elektron dan muatan proton terasa sama dengan muatan elektron dari statistik ini berapa banyak yang diteruskan berapa banyak yang di belokan berapa banyak yang dipantulkan Rutherford menganalisis data statik dunia sehingga diperoleh perbandingan ukuran proton terhadap ukuran atom adalah 1 dibagi 1 per 10 berangkat 13 sangat kecil jadi ibaratnya kalau kita punya kalau atom itu sebesar stadion TBK barang mereka lupa Maka kalau atom itu sebesar GBK maka ukuran dari inti atom yang waktu itu masih disebut koton itu adalah sebesar kelering di tengah-tengah Jadi sangat kecil, ukurannya sangat kecil. Jadi masa sebagian besar atom yang ukurannya se-GBK itu cuma terkonsentrasi di kelereng, satu kelereng. Makanya dia menjadi sangat masif. Jika ditembak oleh partikel alpha, bahkan partikel alpha-takti dibantulkan kembali. Ini model atom router port. Di fisika modern kita akan belajar model atom lebih. Tapi untuk bahasan kimia dasar, kita cukupkan di Rutherford. Karena masih bisa dijelaskan dengan model atom router port. Model atom router port ini menisahkan satu permasalahan besar yang belum terpecahkan. Ini mungkin, atom yang paling sederhana ternyata dia harusnya memiliki satu proton dan satu elektron. Dan helium memiliki dua proton, dua elektron. Habisnya kalau hanya ada proton dan neutron, masa helium habisnya dua kali masa hidrogen. Satu proton, satu elektron, dan dua proton, dua elektron. Habisnya satu banding dua. Tetapi kita dapatkan bahwa masa helium itu empat kali lipat masa hidrogen. Maka Rutherford menurut bahwa ada sebuah partikel lain, subatomic lain di dalam inti atom yang belum ditemukan. Dan ini pasti tidak memiliki muatannya netral. Nah, ini dibuktikan oleh eksperimen James Jatwick, bahwa ada partikel netral dalam inti atom. Ketika sama, membombardir beryllium dengan partikel alpha, sama seperti Rutherford ini. Tapi ini ganti beryllium dengan partikel alpha. Partikel alpha itu inti atom delium. Didapatkan berkas partikel. Didapatkan juga seperti ini ya, berkas partikel tapi tidak berwarna. Ini memang bercahaya ya. Sebuah berkas partikel, tapi kalau elektron tadi dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Tetapi partikel yang ditemukan James Jatwick ini tidak dielokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Artinya dia tidak berwarna. Netral. Maka diberi nama neutron. Dan masanya mirip dengan masa proton. Sedikit lebih berat dari masa proton. Kira-kira 1,67 x 10-27. Maka komplit bahwa atom tidak terdiri dari satu peluatan, tapi dia masih bisa dibagi menjadi nukleus dan elektron. Nukleus bisa dibagi menjadi proton dan neutron.